Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Masyarakat Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas berhasil merealisasikan program bangun rumah untuk masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki tanah dan rumah sendiri Kegiatan bangun rumah itu menyasar masyarakat yang tidak tersentuh program bedah rumah dari pemerintah Seperti inilah gotong royong warga Desa Widodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas mereka membangun rumah seorang janda tujuh anak dimana selama ini hidupnya selalu menumpang karena tidak memiliki lahan dan tempat tinggal sendiri memiliki sumber dana dari infak dan sedekah masyarakat yang dikumpulkan unit pengumpul zakat di Desa Awidodo serta dibantu basnas Kabupaten Musirawas Tahun 2021 ini kembali berhasil membangun satu unit rumah Bangun rumah merupakan bagian dari program yang dibuat oleh UPZ desa setempat untuk membelikan sepetak tanah dan membangunkan rumah warga yang termasuk dalam kategori fakir miskin Program bangun rumah ini selain sebagai upaya menuntaskan kemiskinan di desa tersebut program ini juga diharapkan dapat men-cover masyarakat yang tidak tersentuh program bedah rumah dari pemerintah Kegiatan ini adalah yang pertama pembelian tanah untuk pakir miskin dan kemudian dipangunkan rumah di atasnya jadi ada dua kegiatan pembelian tanah dan pembangunan rumah oleh siapa Pak? oleh UPZ unit pengumpul zakat Desa Awidodo dan kerjasama dengan basnas Kabupaten Musirawas kita ikut membantu program pemerintah bagi mereka yang tidak ter-cover oleh bantuan pemerintah khususnya Ibu Suminung dan Pak Garkam ini dua orang yang tidak mempunyai tanah sehingga kami punya inisiatif dengan teman-teman membelikan tanah dan kemudian baru bisa dibangunkan rumah di atasnya program ini berjalan sudah dua tahun dan dalam dua tahun itu sudah terbangun satu rumah dan ini rumah yang gede Raja Psyilampari TV melaporkan